80 pasang peserta atlet bulu tangkis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kejuaraan piala Ketua DPRD yang disenggarakan di Gedung Oraga dan Seni Gos Alu Idut, Kota Kandangan. Ke-80 peserta tersebut nantinya akan terbagi menjadi dua kelas yakni kelas ganda reguler dan ganda veteran untuk bersaing menjadi yang terbaik. Kejuaraan bulu tangkis ini sendiri dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad lewat servis pertamanya yang bermain berpasangan dengan sekitaris daerah setempat melawan Dandim 1003, Hulu Sungai Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Sementara itu dengan adanya kejuaraan tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat olahraga bulu tangkis terlebih dalam menjongsong bukti event pekan olahraga Provinsi Porprop ke-11 Kalimantan Selatan yang akan digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akhir tahun 2022 mendatang. Ini menjadi sesuatu yang sangat positif dan menggairahkan keolahragaan kita diurusnya Selatan dan lebih lagi menjelangkan kita Porprop di tahun 2022 ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Porprop akan digelar. Pentingnya adalah pemanasan bagi atlet-atlet kita yang nanti akan berpanding dan mudah-mudahan juga pembina semacam ini bisa dilakukan oleh olahraga-olahraga lain, cabang-cabang yang lain sehingga menjadikan Hulu Sungai Selatan menjadi kota olahraga dari segi itu. Tidak hanya bulu tangkis, pemerintah setempat juga berharap kejuaraan-kejuaraan seperti ini dapat dilaksanakan oleh cabang olahraga lainnya agar menjadi langkah awal dan pemanasan bagi para atlet yang nantinya akan bertanding di Porprop 2022. Babat Irfan, Syedutat TV, Kabupaten, Hulu Sungai Selatan.